Siapa yang tak kenal Kupu-Kupu? Serangga yang satu ini memang jadi yang paling ikonik karena keindahan sayapnya. Bukan itu saja, Kupu-Kupu bahkan seringkali dikaitkan dengan beberapa mitos dan kepercayaan, mulai dari pembawa keberuntungan, pertanda kedatangan tamu, hingga jelman roh orang yang sudah meninggal. Namun, tahukah kalian bahwa Kupu-Kupu ternyata memiliki beberapa keunikan yang tak dimiliki hewan lain? Nah, ini dia fakta menarik seputar Kupu-Kupu. Sayap Kupu-Kupu Sebenarnya Transparan Di balik keindahan sayap Kupu-Kupu yang warna-warni itu, sebenarnya sayap Kupu-Kupu terbentuk dari lapisan-lapisan citin, yaitu sebuah protein yang membentuk exoskeleton atau kerangka luar serangga. Lapisan-lapisan ini saking tipisnya, kalian dapat melihat menembusnya. Ribuan sisik kecil menyelimuti citin transparan ini, dan sisik-sisik inilah yang memantulkan cahaya dalam warna-warna yang berbeda. Inilah sebabnya, Kupu-Kupu digolongkan ke dalam Ordo Lepidoptera dalam klasifikasi hewan, yaitu kelompok serangga bersayap bersisik. Seiring Kupu-Kupu bertambah usia, sisik-sisik ini akan luruh, sehingga lapisan citinnya akan terlihat. Jadi, makin tua Kupu-Kupu, sayapnya akan makin nampak transparan. Kupu-Kupu mencicipi sesuatu dengan kakinya. Di kaki Kupu-Kupu ada reseptor rasa yang membantunya menemukan tanaman untuk bertelur dan juga melacak makanannya. Jika ingin bertelur, seekor Kupu-Kupu betina mendarat di tanaman-tanaman yang berbeda, menggoyang-goyangkan daunannya dengan kakinya untuk membuat tanaman tersebut melepaskan semacam senyawa. Jaringan di belakang kakinya memiliki kemo reseptors yang dapat mendeteksi senyawa kimia tanaman yang cocok. Ketika ia mengidentifikasi tanaman yang tepat, ia lalu akan bertelur. Seekor Kupu-Kupu juga akan menginjak makanannya menggunakan organ yang bisa merasakan gula untuk mencicipi sumber makanan seperti buah yang matang. Kupu-Kupu dapat minum dari butiran lumpur. Seekor Kupu-Kupu tidak hanya hidup dari gula, tapi ia juga butuh mineral. Untuk mendukung pola makan nektarnya, seekor Kupu-Kupu akan beberapa kali menyodot butiran lumpur yang kaya akan mineral dan juga garam. Kebiasaan ini cenderung lebih sering terlihat pada Kupu-Kupu jantan karena mereka lebih membutuhkan mineral untuk spermanya. Nutrisi-Nutrisi ini kemudian ditransfer ke betina saat kawin yang meningkatkan ketahanan telur-telurnya. Kupu-Kupu tidak bisa terbang jika kedinginan. Kupu-Kupu perlu temperatur tubuh ideal sekitar 30 derajat Celcius untuk terbang. Mengingat mereka hewan berdarah dingin, mereka tidak bisa mengontrol temperatur tubuh mereka sendiri. Temperatur udara di sekelilingnya pun punya rapak besar pada kemampuan tubuh mereka untuk berfungsi. Jika temperatur udara jauh di bawah 13 derajat Celcius, Kupu-Kupu tidak bisa bergerak bahkan untuk kabur dari predator sekalipun. Ketika temperatur udara berkisar di 28 hingga 38 derajat Celcius, Kupu-Kupu bisa terbang dengan mudahnya. Di hari yang dingin pun, Kupu-Kupu harus melakukan pemadasan pada otot terbangnya, baik itu dengan menggoyangkan diri ataupun bermandikan cahaya matahari. Ulat mencerna tubuhnya sendiri di dalam kepompok. Selama hidup, ulat akan menghabiskan sebagian besar hidupnya hanya untuk makan. Hal ini menyebabkan tubuh ulat sebagian besar terdiri dari cadangan makanan. Ketika menjadi kepompong, ulat akan mengeluarkan sejenis ensim yang akan mencerna cadangan makanan tadi sebagai bekal energi untuk proses metamorfosisnya menjadi kupu-kupu. Ulat akan mencerna tubuhnya sendiri yang sebagian besar terdiri dari cadangan makanan hingga menyisakan bagian-bagian tubuh yang penting saja untuk digunakan pada struktur tubuh kupu-kupu. Nah, struktur tubuh yang penting ini bernama imaginal disc atau cakram imaginal. Dari cakram imaginal inilah mulai tumbuh struktur tubuh kupu-kupu dewasa. Cairan yang kaya akan protein pada cakram imaginal adalah saat yang membantu pertumbuhan dan perubahan tubuh ulat menjadi kupu-kupu. Dari puluhan sel yang ada pada cakram imaginal, kemudian tumbuh menjadi puluhan ribu sel hingga ulat berada di fase imago atau kupu-kupu dewasa. Nah, itulah tadi beberapa fakta mengenai kupu-kupu. Terima kasih telah menonton!